TBS Kelapa Sawit Dan harga komoditas ini terus berangsur naik seperti 5 bulan yang lalu, kata salah seorang petani sawit di Kecamatan Babahrot, Abdiah, Muslim Hasan di Belang Tidye, Senin. Muslim menjelaskan 5 bulan lalu, harga TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Abdiah ditampung agen pengepul di tingkat petani mencapai Rp3.000 per kilo dan anjrok ke level terendah Rp800 per kilo. Saat harga Rp3.000 itu, seluruh kebun sawit rakyat baik di Kecamatan Kuala Bate, Babahrot maupun di Kecamatan lain terawat dengan baik karena petani memiliki uang untuk beli pupuk dan obat-obatan, katanya. Menurut dia anjroknya harga tersebut mengakibatkan banyak kebun sawit rakyat di Abdiah tidak terawat lagi karena hasil produksi TBS yang dijual tidak cukup lagi untuk biaya perawatan termasuk harga pupuk di pasaran mengalami kenaikan. Ia mengatakan sejak harga TBS mulai berangsur naik, perawatan kebun sawit secara rutin mulai diterapkan lagi oleh petani. Kita berharap harga ini terus naik seperti 5 bulan lalu, yaitu Rp3.000 per kilo agar ekonomi petani di pedesaan menjadi meningkat, katanya. Harapan serupa juga diutarakan petani kelapa sawit di Kecamatan Tangan, Kabupaten Abdiah, Yusuf. Ia menambahkan jika harga TBS naik, tidak hanya pemilik kebun yang diuntungkan, manfaatnya juga dirasakan oleh buruh tani dan pedagang penjual pupuk dan obat-obatan. Kalau TBS mahal, tentu gaji pekerja bisa kita tingkatkan lagi. Begitu juga dengan pupuk dan obat-obatan, kita punya biaya untuk membelinya walaupun harganya dinaikkan. Tapi kalau sawit murah dengan apa kita beli pupuk, katanya. Sekian harga sawit untuk tanggal 30 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.